Assalamualaikum bunda kembali lagi di channel Kair dan Kaira di sesi dapur Umi Syam hari ini Umi mau membuat seblak check it out sebenarnya bahannya enggak harus ini ya kita boleh pakai apa aja yang ada di rumah kebetulan di rumah lagi ada kecamba jadi saya mau pakai kecamba ini ada ada apa bi ini namanya bi sayur apa pagoda sawi pagoda kebetulan di rumah kita ada tanaman ini jadi kita ambil ini lalu kita pakai kebetulan ada ceker jadi saya pakai ceker ayam sebenarnya enggak harus ceker kalau misalnya ada udang boleh Bunda pakai udang kalau pakai ayam juga boleh pakai ayam ini saya pakai juga sosis ini ladanya nanti sedikit aja lalu saya pakai gula ini karena lebih aman ya buat suami saya kalau misalnya kita mau pakai gula biasa juga enggak apa-apa ini saya pakai sambal sasetnya satu bukit telur lalu saya pakai kecap manis ada kecap asin nanti sedikit aja terus ada micin jamur terus ini saya pakai pempek ya kalau belum enggak pakai juga nggak apa-apa karena inti buat sebelah itu adalah kerupuk kerupuknya ini yang udah saya rendem ya dan bawangnya bawang dan kencur ini jadi saya pakai ini bawang putihnya agak kecil-kecil udah jadi sekitar dua biji lah ya dan bawang merahnya saya pakai tiga sama kencurnya sekitar satu dua setengah Oke Bunda selanjutnya kita akan coba membuat sebelah Oh iya Bunda tadi Umi lupa karena kita mau buat sebaliknya yang pedas itu kalau mau pedas kita jadi butuh cabai ya di sini saya pakai cabainya sesuai selera aja ini karena saya takut terlalu pedas jadi saya pakai tiga cabai burung dua cabai merah dan pakai sedikit aja ya garam buat memudahkan kita buat menggilingnya Oke Bunda sekarang kita akan mulai menggiling dan kita akan mulai dulu ya yang mau kita mencari ya 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 oke ini semuanya oke bunda selanjutnya kita akan mulai membuat sebelah saya pakai sedikit minyak gorengnya untuk minyaknya panas kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati dan kita setelah air nah ini kita bisa tambahin air sesuai selera aja kalau misalnya pengennya sebelah berarti airnya sedikit aja tapi kalau misalnya mau yang luar berarti banyak atau mau setengah rasa ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau saya kan ingin untuk setelahnya dua-dua kursi ya jadi saya pakai airnya sedikit api dan dikirim ini bisa langsung selamat menikmati nah ini kita bisa tambahin air ya kalau merasa kurang airnya musuh saya tuh cukup dua-dua oke sekarang kita mau masukin semuanya ya masukin lada lada dulu saya sih sedikit aja ladanya buat yang pengen beres bisa dibanyakin saya gak tahan soalnya lambah selanjutnya kita masukkan pokoknya mudah banget deh bunda pertama bahan sesuai yang ada di rumah lalu kita isiannya sebaiknya kita aja lalu kita pakai kecap manis sedikit-sedikit aja dulu ya bunda ya satu sendok setelah terus pakai kecap asinnya sedikit ini biar guri aja bunda sudah mulai jadi kalau udah mulai lembut baru kita masukin telur sama saburannya ya oke bunda selanjutnya kita masukin telurnya ya tapi ada teknik kalau saya gak mau diaduk semua jadi saya taruh di pinggir telurnya jadi saya aduknya dari pinggir jadi kuahnya itu gak ketol-ketol ketol-ketol panisnya telurnya ya kita biarkan biar memasak dulu lalu kita masukin sayurannya sayurannya ya kita masukin sayurannya seder banget karena kita baru ketik ya bunda-bunda ya ada kejauh-kejauhnya kalau misalnya aku nanya merasa kuahnya koral jangan ditambahin aja kita cicip ya bunda ya apa yang kurang garam taram sebelah ala umisham silahkan coba di rumah ya bunda selamat menikmati